Hai, welcome to my channel, balik lagi sama saya Robetan Sebelum kita mulai video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di sebelah kanan bawah Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Yuk kita bangun channel ini menjadi lebih besar dengan cara share video ini sebanyak-banyaknya ke teman kalian ya guys Dan jangan lupa untuk disuruh klik tombol subscribe-nya Ya, pada video kali ini saya akan memberi tahu cara mengalahkan Storm Terror The Valid Di Genshin Impact ya Nah, saya punya cara untuk mengalahkan itu gampang banget guys Nggak perlu pakai item, nggak perlu isi darah, nggak perlu apapun Ya, pertama kali kita dikasih coba untuk menggunakan Fenty nih guys Ini Fenty kuat banget nih, enak Ya, jadi caranya itu sederhana Di awal itu kita langsung menyingkir aja ke kiri ke kanan karena dia akan menyerang kita seperti tadi barusan ya Dan jangan lupa untuk aktifkan semua win ya, apa namanya, supaya bisa terbang ya Nah, disini kesempatan kita untuk menyerang nih guys, kita serang-serang terus Ini tuh Fenty kuat banget ya, ini tuh kita banyak kesempatan untuk menyerang si The Valid ini ya, biar dia menjatuhkan bariernya Nah, disini juga ya tangannya itu bisa kita hajar terus guys, sampai bariernya itu benar-benar habis Nah, disini kesempatan kita untuk menyerang dari pembungnya Ya, disini kita langsung serang aja pakai Fenty Langsung kita serang, oh iya disini saya rada kaku ya karena saya jarang menggunakan panah-panahan begini guys Ya, harusnya saya memencet tombol yang ada di sebelah itu ya, biar selalu mengarah ke Apa sih namanya, selalu nyerang lah ya, maksudnya selalu ke target gitu ya Oke, setelah itu kita langsung bergeser ke kiri dan ke kanan lagi aja guys Karena dia ngeluarin bola-bola gitu ya, itu gampang lah pokoknya Ini serangan dia tuh gampang banget dihindarin guys Nah, ketika dia mengeluarkan ilmunya ini nih, kalian bisa lihat ya, dibawahnya retak nih guys Nah, kalau kalian udah menemukan retak-retak begini, pindah aja cari tempat yang tidak retak sama sekali Ya, karena disini, aduh lumayan sakit ya ketabrak Ya, karena disini tuh kalian akan kena damage terus ya, kalau sampai nyentuh tanahnya Maka dari itu kita langsung tindah aja ke tempat yang bawahnya gak retak-retak guys Nah, disitu yaudah kalian bisa nyerang nyambi-nyambi aja gitu ya Nyambi, terus jangan lupa untuk windnya itu dinyalain lagi ya Angin yang ke atasnya itu dinyalain lagi guys Ini tuh anginnya enak nih, soalnya nanti ketika dia ngeluarin skill yang bola Nah, itu kita bisa terbang guys, kalau nggak, dia bisa parah gitu Jadinya ini enak lah windnya Nah, kalau ada kesempatan nyerang lagi, hajar lagi guys Nah, kalau dia udah nyerang pakai angin, pindah ke tangan sebelahnya ya Jangan terus dihajar, kalau nggak nanti kasian, ventinya mati guys Jadi langsung aja, sikat terus ke pojok, kita hajar sampai dia jatuh lagi guys Nah, disini kesempatan kita lagi ya Kesempatan kita untuk menyerang belakang atasnya lagi ya Ya, mungkin disini saya nggak terlalu cepatnya nyerangnya ya Karena jujur aja saya masih kaku ya, ini pertama kali loh saya pakai venti guys Dan lagi disini juga rada sulit ya, dari arah sini tuh tidak begitu bagus gitu ya Bagusan arah yang sebelah sana Ya, jadi disini bener-bener sangat menyayangkan ya Kesempatan disini kita hilang ya, hilang kesempatan nih guys Ya, nggak apa-apa ya, tapi walaupun udah hilang kesempatan tuh ya slow aja gitu Karena kita tuh tetep bisa menang kok menggunakan satu hero aja gitu ya Ya, mungkin gara-gara kesempatannya hilang kemungkinan nggak satu hero sih ya Saya bakal berganti dengan hero yang lain Setidaknya kita nggak perlu menggunakan darah atau item lainnya guys Ya, disini kita gampang deh menghindarinya itu tuh ada trik-triknya gitu ya Nah, ini harusnya terbang nih ya Saya disini rada sedikit ada kesalahan sih ya Harusnya pakai winnya untuk terbang tuh guys Ketika winnya itu udah terkumpul semua harusnya tadi aman Nah, disini juga ya memang sih Kita harus apal aja sih sama gerak-gerakan dia bakal mau ngeluarin apa ya Soalnya rada sedikit tricky juga sih ya Nah, disini kayak yang lempar bola Nah, disini ketika bola seperti itu enaknya terbang guys Jadinya itu bisa damage-nya ke seluruh area itu Itu nggak enak banget Nah, setelah itu kita bakal hit lagi nih Dia barrier-nya itu udah tinggal dikit nih guys Nih, tinggal kita hit satu lagi Terus nanti kita bisa kill dia Nah, jatuh kan Nah, enaknya dari sisi sini sih emang sih ya Dari sisi sini tuh lebih jelas gitu ya Yang diserangnya itu lebih jelas guys Ya, disini Jujur aja saya baru pertama kali ya pakai venti Tapi menurut saya kayaknya ini hero enak banget ya Ya, sayangnya kita belum bisa dapet ya Saya nggak tau sih dari story nanti akan dapet apa nggak Tapi kemungkinan kayaknya nggak deh ya Ini harus negacah ini guys kayaknya Ya, disini kita lanjut lagi menyingkir dari bola-bolanya ya Nah, ini mah bola-bola sederhana di kiri kanan aja guys Nah, setelah itu nanti dia akan mengeluarkan skill lagi-lagi Untuk menghancurkan apa ya Membuat retakan-retakan di tanah lagi guys Ini sakit banget Kalau sampai kena tuh sakit banget guys Ya, karena itu kita harus menghindari tuh Menghindari retakan-retakan tersebut ya Jadi, kalau bisa kita tetap ada di atas Waduh, gila itu sakit banget ya Ya, jadi itu juga harus dihindarin juga tuh ya Harusnya saya bersabar untuk nyebrangnya ya Karena tadi kena damage dari yang ditabrak itu tuh sakit banget Fenty saya sampai tinggal sedikit darahnya Ya, nggak apa-apa guys Ini cukup satu hero ini aja Kayaknya udah bisa nge-kill ya Ya, paling saya ganti lah hero yang lain Supaya nggak mati Fenty-nya ya Kasian dia kalau sampai mati Ya, jadi kita Disini saya coba ganti ke Si ini ya Siapa namanya Aduh, saya sepusing siu ya Ya, itulah Namanya rada ribet sih ya Nah, disini kita hajar lagi guys Oke, disini damage-nya nggak terlalu gede ya Untuk hero sayangin ini Oke, tapi Mainnya bersabar aja sih sebenarnya ya Nah, ketika dia menjurunkan tangannya lagi Kita singkat lagi guys Kita hajar terus guys Kita singkat Wah, ketika dia mengeluarkan skill seperti itu Pindah ke tangannya Tapi sebenarnya sih Dari tadi kalau saya liatin Itu dia selalu menyembur dari arah kiri ya Harusnya kita langsung dari arah kanan aja ya Hajar-hajarin terus Ini enak ya Ya, barriernya udah tinggal dikit lagi ya Kita coba ganti ke amber aja ya Biar bisa nyerang-nyerang gitu ya Waduh, lumayan juga ya Oke guys Kita hajar lagi ya Bayangin aja Ya kalau kalian punya hero yang skill damage-nya gede ini cepet banget sih matinya sih Dijamin sih ini cepet banget matinya Ya, kan ini kesempatan kita lagi guys Oke, langsung nih ya Kesempatan ini Karena dari arah sini kita langsung panjat aja lah ya Daripada kita Lembak-membakin ya Kita langsung panjat aja guys Disini kita coba skill Semua kita hajar Kita pukulin Mati apa enggak nih Ini udah tinggal dikit lagi nih Ya, tinggal ya ampun Sedikit lagi itu tinggal setetes guys Kita hajar dan Wah, hancur guys Mantap Ya, jadi kalian bisa lihat sendiri ya Dari tadi saya tidak menggunakan item apapun ya Nggak isi darah Nggak ada yang mati juga ya Kalian bisa lihat sendiri Nggak ada yang mati Apabila kalau karakter kalian itu kuat-kuat Wah, enak banget sih Itu bisa Mungkin bisa 5 menit abis kali ya Nggak sampai 5 menit mungkin ya Kalian bisa bantainya itu Lebih cepat lagi mungkin Ya, jadi kurang lebih Sampai sini aja sih videonya ya Ini adalah tips dan trik Untuk ngelain devalin secara mudah ya Ini gampang banget nih Tanpa item apapun guys Itu bisa kita bunuh Apalagi kita dapet venti ya Buat ngelawan devalin ini gitu ya Itu asik banget sih Oke, kalau gitu Videonya sampai sini aja Thank you for watching Don't forget to like Comment And subscribe Saya Robetan undur diri Semoga bermanfaat buat kalian ya Guys Bye-bye And so The storm terror threat was quelled I clarified the misunderstanding To the citizens of Mondstadt And let them know That they are safe To them it seems Storm terror attacked Mondstadt Out of nowhere And vanished Just as quickly They must be finding The whole ordeal Very confusing However Winds change their course Someday They will blow Towards a brighter future Yeah Who May 2-1 att